Intro Kepolisian sektor Koja berhasil mengamankan seorang pelaku pencabulan anak di bawah umur dengan inisial HS yang mengaku sebagai anggota buser di Simpang 5 Semper, Jakarta Utara Pelaku HS berkenalan dengan korbannya yang masih berusia 14 tahun melalui aplikasi jejaring sosial Setelah berkenalan, pelaku kemudian mengajak bertemu korbannya di sebuah kos untuk berhubungan badan dengan upah Rp300.000 Setelah melakukan hubungan badan, pelaku enggan membayar dan melakukan pengancaman terhadap korban dengan mengeluarkan senjata api jenis airsoft gun Kepada korbannya, pelaku mengaku sebagai anggota buser dan mengancam korban untuk kembali melakukan hubungan badan Jika korban menolak, pelaku akan melakukan penangkapan terhadap korban Setelah dilakukan penyidikan oleh petugas, diketahui bahwa pelaku bukan seorang anggota buser Melainkan pekerja sebagai mekanik Kemudian pelaku mengeluarkan senjata soft gun ini sambil memperkenalkan diri bahwa dia adalah anggota buser Anggota buser dan dia mempunyai kewenangan untuk menangkap Sehingga dengan ancaman, walaupun tidak didodongkan secara langsung Namun senjata ini ditujukan kepada pelaku Kepada korban, sehingga korban ketakutan Sehingga korban disetubui Terus setubui Rupanya pelaku ada indikasi untuk wanprestasi Alias tidak mau membayar Dengan modus lebih menakut-nakuti lagi kepada korban Dari Jakarta, Auliah Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!